Kedatangan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, KSD Negeri 28 Pontenak Utara, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Barat, turut didampingi anggota Komisi 10 DPR RI Adrianus Asia Sidot. Menurut Adrianus, kunjungan Mendikbud Ristek ini untuk menjelaskan informasi-informasi secara utuh berkaitan dengan program yang digulirkan di bidang pendidikan. Di mana dengan bertatap muka secara langsung, informasi-informasi yang terkadang tidak secara utuh diterima para guru bisa terang-benderang dijelaskan, Menteri Nadiem Makarim. Adrianus tak menampik terobosan-terobosan di bidang pendidikan, utamanya transformasi-transformasi yang dilakukan Menteri Pendidikan, terkadang memang membuat banyak pihak seperti kepanasan, mengkritisi, bahkan membuli. Namun Adrianus optimis, apa yang dilakukan oleh Menteri Nadiem mempunyai tujuan besar bagi kemajuan pendidikan, meski hasilnya memang mungkin belum bisa dirasakan dalam waktu singkat, termasuk pula program guru penggerak dan sekolah penggerak. Banyak yang mengelitik, banyak yang mengelitik, banyak yang mengelitik, sejati yang telah disampaikan oleh beliau. Tapi saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, itu hasilnya bukan hari ini, bukan satu tahun, dua tahun ini, tapi mungkin 15 tahun ke depan. Karena namanya bidang pendidikan itu, kita tidak bisa melihat hasilnya dalam waktu yang cepat. Dan misalnya program guru penggerak sekolah penggerak. Adrianus menambahkan di tangan Mendikbuddrestek Nadiem Makarim, banyak perubahan drastis dunia pendidikan Indonesia, termasuk program sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajarah siswa secara holistik. Endrapon TV memberi tekan.